Penerimaan mahasiswa baru menurut laporan dari Pangkalan Data Sekolah Siswa atau PDSS diperpanjang. Tahun ini, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara akan menerima sekira 8 ribuan mahasiswa baru, tidak jauh beda dengan tahun lalu. Husni Hussein, wartawan Tribun Sultra, akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Halo Rekan Husni, bagaimana bisa dijelaskan apa ada mekanisme dan juga syarat serta tahapan khusus penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan di UHO ini, Universitas UHO ini, Jelang Penerimaan Mahasiswa 2022? Ya, baik. Dapat saya informasikan bahwa memang kemarin saat kami menemui Wakil Rektor 1 bidang akademik, yaitu Dr. Lahamimu mengatakan betul jumlah kuota ini yang disebutkan tadi itu sudah termasuk penerimaan dengan mahasiswa bagi program studi vokasi atau D3. Kemudian lebih lanjut, ia juga mengatakan kalau untuk mekanisme dari pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 itu tidak berbeda jauh dengan perguruan tinggi negeri lainnya yang di Indonesia dan ini berdasarkan dengan SNPTN, kemudian SBMPTN dan juga Jalur Mandiri yang disediakan oleh pihak LPMPT yang di mana memang dilakukan juga dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalau untuk lebih jelasnya, ia menerangkan masing-masing dari tahapan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh LTPMPT tersebut. Baik kan, Dea? Lalu bagaimana kesiapan UHU sendiri menjelang penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemi ini, Husni? Ya, baik Dea. Karena memang ini bukan kali pertama ya, Dea, Universitas Halo Leo Kendari melakukan persiapan jelang penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemi COVID-19. Namun, hal ini juga telah dilakukan di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada begitu persiapan yang dilakukan oleh Universitas Halo Leo Kendari. Namun, ia menegaskan kembali bahwa untuk pelaksanaan SBMPT yang dilaksanakan itu akan dilakukan seperti tahun sebelumnya, yaitu offline, yaitu di masing-masing ruangan di Universitas Halo Leo Kendari yang telah disediakan nantinya. Dan untuk mahasiswa juga akan diberikan waktu untuk mempersiapkan diri, kemudian dibagi seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!